Kita kembali ke lapangan hijau Pertandingan surah hari ini Mentara CCM melawan HK Terjadi perebutan bola Bola jauh sekali Jauh banget Dan tendangan sudut dilakukan nomor 14 Dan tendangan kawang maksudnya Bola sudah jauh ke sana Skor sementara 3-0 untuk CCM Sudut 3-0 tidak boleh bohong-bohong Ini keeper kami hanya main-main saja Tidak tahu apa yang dilakukan Makanya 3 poin Kok tidak-tidak fasit semua ini Bahaya nih tidak-tidak fasit semua ini Makan saya tidak mau fasit tadi Dari petir-petir saya tiup terus nanti Terjadi pelanggaran di depan Mister Gawang Bola di palang oleh 3 orang Oh terjadi upside Ternyata bolanya Manusianya upside Dan terjadi tendangan Betul sekali Betul sekali itu fasit Saya harus begitu Fasit juga perlu bicara Terjadi lempar ke dalam Belakang nomor 2 Sudah dilakukan Namun sayang Bola tertinggi Dan sudah Nomor 7 Tetapi Bola sudah keluar lapangan Dan saya berada di belakang Kipir Masih tidak boleh itu Masih tidak boleh itu Obsai Masalah lempar Masih punya hak Harus begitu Punya hak Tenangan dilakukan nomor 14 Sudah dilakukan Ditujukan nomor 60 Bagus sekali Namun sayang Nomor 81 kurang cermat Untuk menerima bola Sehingga bola terlepas dari kakinya Sekarang bola dikuasai oleh Nomor 7 Dan hanya tendangan Gawang Terjadi kesalahan Pengertian Dan hanya menghasilkan Tendangan pojok Dilakukan nomor 7 Sudah dilakukan Ditujukan nomor 9 Dan ternyata Nomor 14 Ditujukan kepada nomor 0 Nomor 7 Tendangan sangat akurat Tendangan pojok Dilakukan oleh nomor 13 Oh out Salah pengertian juga Sudah dua kali Out Tendangan Gawang Dilakukan nomor 14 Sudah ikutkan Ditujukan kepada nomor 18 Tapi bukan nomor 18 Dari HK Tetapi dari Musuhnya Ke nomor 81 Kembali lagi Nomor ke 14 Dan ke nomor 2 Perebutan bola Dilakukan Dan Bola masih dikuasai Oleh Nomor 15 Namun tendangan yang Belum akurat Sehingga hanya menghasilkan Lempar ke dalam Dilakukan oleh Nomor 7 Dari kesebelasan Samtunas Makassar Nomor 6 Nomor 5 Nomor 9 Tenangan pisang Namun sayang Namun sayang Namun sayang Mbak Mayo Gol ke 4 Dilesitkan oleh Nomor Punggung 18 Dengan sundulan Kepalanya Berhasil Semenaran Ditangkap oleh Kiper Tetapi sayang Terlepas dari tangannya Karena tendangan Terlalu keras Sehingga Hanya Ya bola dikuasai Oleh nomor 6 Nomor 6 Kembali Ditendang nomor 9 Dan Dan ternyata Bola masuk Saudara-saudara Ditendang oleh Nomor 9 Dan Bola Masuk Ganti dulu kah Mas Hit Nilai sudah 5-0 Hanya berselang Satu menit saja Dua gol terjadi Ini kesalahan fatal Dari Kiper Pemain tidak boleh Marah-marah Tetapi sayang Bola Bola hilang Kenapa Cate banget Biar Biar Kasih ke depan itu si kecil kah Siapa namanya itu Lois Nois Sampai jumpa